Seorang wanita menumpang kapal dari Karimun Jawa, Jepara, Jawa Tengah untuk menjalani persalinan sesar di Semarang karena hari perkiraan lahirnya sudah lewat dua pekan. Belum sampai ditujuan, wanita ini melahirkan bayinya di kapal motor yang melaju tengah gelombang tinggi. Bayi berjenis keramin laki-laki ini baru saja dilahirkan di kapal motor Kelimutu dalam perjalanan dari Karimun Jawa ke Semarang. Bayi lahir saat kapal di ombang-ambing gelombang laut tinggi. Dibantu empat tenaga kesehatan, proses persalinan berjalan lancar. Bayi lahir dari seorang ibu berusia 22 tahun yang sebelumnya akan menjalani persalinan sesar di RSUD Wongso Negoro, Semarang. Kebahagiaan ibu bayi turut dirasakan penumpang dan nakoda kapal. Oleh nakoda kapal, bayi diberi nama Nur Afdal Kelimutu gabungan nama dari kapten kapal Anwar Nur dan nama kapal Kelimutu. Rencananya ibu bayi bersama putranya kembali pulang ke Karimun Jawa setelah dinyatakan sehat oleh tenaga medis dan cuaca laut kembali normal. Dari Jepara, Jawa Tengah, Alip Sutarto, INews melaporkan.